Meski Kementerian Perhubungan telah mengultimatum maskapai penerbangan untuk menyesuaikan tarifnya, namun harga tiket pesawat domestik per 15, maksud saya 19 Mei 2019, masih terbilang cukup tinggi. Harga tiket pesawat dari Jakarta ke Kota Midan, misalnya, masih lebih mahal dibandingkan dengan tujuan ke Singapura atau Kuala Lumpur, Malaysia. Dilansir dari situs tiket.com, pada tanggal 19 Mei hari ini, harga tiket termurah untuk penerbangan domestik Jakarta dengan tujuan Bali, Surabaya, Medan, dan Makassar berkisar dari Rp842.000 hingga Rp2.000.000. Sementara itu, untuk penerbangan internasional ke wilayah Asia Tenggara, harga tiket termurah untuk penerbangan dari Jakarta dengan tujuan Singapura, Kuala Lumpur, atau Bangkok berkisar antara Rp800.000 hingga Rp900.000.000. Masih lebih murah dibandingkan dengan penerbangan ke sejumlah tujuan domestik. Penurunan mungkin ada, tapi nggak sampai signifikan sih, paling nggak sampai seratusan turunnya. Kalau dari Manado ya, yang gue cek selama ini. Untuk merasakan sih belum ya, karena kan memang kemarin saya juga udah cek-cek juga untuk harga tiketnya masih-masih tinggi banget ya. Jadi masih belum merasakan sama sekali untuk sekarang. Kalau sampai saat ini belum pernah sih, Pak. Jadi setahu saya dari waktu ke waktu naik terus ya.